Intro Shalom semua, selamat malam teman-teman yang ada di room Selamat malam buat teman-teman yang ada di live youtube Malam hari ini kita akan menanggapi satu video dari Ahmad Kainama Yang di dalam hemat saya ketika menonton video itu Ada banyak kesalahan-kesalahan yang diajarkan kepada orang-orang yang menonton di youtubenya Dan tentu kita sebagai orang Kristen punya hak untuk menyatakan bahwa iman kita atau ajaran kita Tidak seperti yang disampaikan Ada pun tujuan kita untuk memberikan jawaban supaya orang-orang muslim yang menonton channelnya itu Jangan menjadikan Ahmad Kainama sebagai pedoman dalam memahami ajaran Kristen Karena dia tidak pernah menjadi Kristen yang baik dan benar Dan dia seorang Kristen yang gagal dan dia tidak layak sebagai seorang Kristen pada dahulunya Sebelum acara ini dimulai saya minta ada satu orang yang berdoa dulu Berdoa dipimpin sama Pak Hin, silahkan Pak Hin Mister Hin Loh, kemana nih Pak Mister Hin Pak Hin Oke oke, ayo kita doa ya Terima kasih Tuhan Atas hari ini kami ingin belajar sesuatu yang salah menjadi benar Kita akan meluruskan apa yang salah Kami percaya apa yang kami sampaikan tidak sia-sia Kami mulai semua dari awal sampai akhir oleh pimpinan rohmu yang kudus Terima kasih Bapak Berikan Pak Erben pimpinanmu Dan juga para pendengar Supaya mata hatinya terbuka dan Yesus dipermuliakan Terima kasih Tuhan Kami mulai acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Oke teman-teman Sebelum kita memberikan pandangan atau tanggapan kita Terlebih dahulu kita nonton Apa sih yang diungkapkan oleh si Ahmad Kainama ini Baik Sudah ada suatu nanya Yesus memiliki makna yang unik di akhir paragraf tersebut Ada Dia sendiri terjemahkan sebagai Mesiah Nanti kita lihat keduanya Tapi yang ingin saya sampaikan adalah apa Di awal sekali Kristian Saudaraku Jika ada yang menyaksikan acara ini Saya Kainama dan seluruh umat Islam di seluruh muka bumi ini Dan di seluruh Indonesia Termasuk yang utama adalah Ayah Sofya Channel Itu tidak pernah menghinakan antum Tidak pernah membenci Anda Tidak pernah menghina Anda Tidak pernah mengejek Anda Tidak Tolong dipegang Tolong dipegang ya Pembuktiannya apa Ini Kita tidak asal ngeceh Tidak asal jeplak Tapi kita baca Ya data-datanya Ustazah ke atas Ya jadi kita sudah dapat dua poin Tiga poin dari Dari pembukaan Wikipedia Informasi sekular Informasi umum ya Bukan informasi Islam atau Kristen Informasi umum Ustazah di atas itu kita sama-sama baca Kristian-Kristian Pembicara audio icon listan Icon listan Adalah orang-orang yang mengikuti Atau mengandung Agama Kristen Agama apa itu agama Ibrahim Monoteistik Berdasarkan Berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus Baik Jika Anda mengaku orang Kristen Sekali lagi dengan segala rasa hormat Ini yang bilang ini ya Ini yang bilang Ini yang bilang banget Kristen itu adalah Orang-orang yang mengikuti Atau menganut Agama Kristen Kristen itu Adalah orang yang menganut Agama Monoteistik Tolong di blok Ustazah Tarin Afwan Jangan marah Tolong di blok Supaya Para muslimin-muslimat juga mengerti posisinya Ya Ya Jadi jangan terlalu lebay lah ya Apa istilah toleransi-toleransi Sampai orang Islam Dibilang anti-toleransi Lihat dulu Agama Kristen itu adalah Agama Ibrahim Monoteistik Artinya Tauhid Satu Tuhan Berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus Kalau ada orang Kristen yang mengaku Trinitas Tuh baca deh Demikian jawaban saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketika Ya Bukan dari wakil media itu sudah terjawab Oke Silahkan 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 Bagus ada mau ditanggapi pak Saya boleh Saya ya Ya Hah Halo Ya silahkan Ya silahkan Oke Jadi Menanggapi Apa yang dikatakan Enama Ya Yang dia bilang Dia lebih Kristen daripada Kristen Karena Apa namanya Orang Kristen Apa Is itu Tauhid Ya Nah Kalau kita Melihat Di dalam Hidupan Yesus ya Tuhan Yesus ya Waktu dia hidup di Dunia ini Apa sih ajaran Yesus itu Apakah setiap Yesus Dia mengatakan Apa tak Pengataan Tauhid Tidak Salah Kayak nama Makanya harus banyak belajar Kayak nama itu Apa yang diajakan Yesus Ya Pasti Rujukan mereka itu Dengarlah Hayat orang Israel Ala Tuhan itu Ala kita Tuhan itu Esa Bukan seperti itu Maknai dulu Ya Makna kata dari Esa itu Gitu loh Apa itu Ehad Ehad itu apa Satu Tidak Kesatuan Makanya mengapa Dalam Alkitab itu Dalam Dalam bahasa Iban Menggunakan Kata Elohim Itu Jamaah itu Nah Paham gak Ya Ustadz Kayak nama ini Elohim itu Tunggal atau Jamaah itu Kan gitu Lagi pula Yesus Tidak mengajarkan itu Gitu loh Ya Kalau kita Lihat dari Konteks Yang dengar Lahai orang Israel Tuhan itu Ala kita Tuhan itu Esa itu Itu kan Sudah Kredonya orang Israel Bangsa Yahudi Gitu loh Kan gitu Sahadannya orang Yahudi Itu juga Bukan Menggunakan Kata Tauhid Gitu loh Tapi apa Ehad Kan gitu Nah Apa itu Ajaran Yesus Di dalam Alkitab Ini juga Kita pertanyakan Kepada Ustadz Sudahkah dia Mengajarkan ini Sudahkah dia Menghidupi Nilai-nilai ini Yang pertama Apa Apa yang Diajakan Yesus Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Juramu Dan Dengan Segenap Kekuatan Dan Kasihilah Sama manusia Seperti Dirimu Sendiri Itu yang Diajakan Yesus Saya kasih Poin-poin besar Tentang Ajaran Yesus Ini Ini Akan Saya Tanyakan Apakah Ustadz Sudah melakukan Ini Karena Klaim dia Kan Dia lebih Kristen Daripada Orang Kristen Aku pakai Ini Nama Teolog Kontestual Oke Oke Nah Sudah Ya Yang kedua Apa Jan Yesus Barang Siapa Mau Mengikut Aku Dia Harus Menyangkal Dirinya Memiku Salibnya Dan Mengikut Aku Oke Pertanyaannya Apakah Ustadz Kalian Nama Kalau Dia Mengklaim Bahwa Dia Lebih Kristen Daripada Orang Kristen Apakah Dia Sudah Mengasih Tuhan Allah Dan Mengasih Sama manusia Lalu Yang kedua Apakah Ustadz Kalian Nama Ini Sudah Betul Mengikut Isus Apa Menyangkal Diri Memiku Salib Lalu Mengikut Isus Oke Yang ketiga Apa Jan Isus Secara Biasa Besar Matius 28 Salman Tolong Di Email Ya Apa Teman Tulapan Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Mama Bapak Anak Dan Rok Kudus Dan Ajarkanlah Mereka Akan Sesuatu Yang Terlaku Ajarkan Kepadamu Nah Pertanyaan Saya Apakah Ustadz Kain Nama Ini Kalau Memang Dia Mengklaim Dia Lebih Kristen Yang Mengikuti Ajaran Isus Apakah Dia Sudah Menjadikan Semua Bangsa Ini Murid Isus Dengan Cara Baptislah Dan Bapak Anak Dan Rok Kudus Dan Ajarlah Mereka Untuk Melakukan Segara Satu Yang Sudah Yesus Perintahkan Yang Keempat Ya Kalau Ustadz Kain Nama Mengklaim Bahwa Dia Lebih Kristen Dan Sudah Mengikuti Ajaran Isus Ya Apa Yang Suka Ajarkan Bahwa Setiap Orang Itu Barang Siapa Mengikut Firmanku Nah Pertanyaannya Apa Yang Sudah Diikuti Firman Yesus Firman Tuhan Yesus Yang Sudah Diikuti Oleh Ustadz Kain Nama Itu Aja Jawab Gitu Empat Poin Ini Kalau Ustadz Kain Nama Sudah Melakukan Yang Keempat Poin Yang Saya Kata Secara Gak Sebesar Ini Baru Dia Layak Mengatakan Dia Lebih Kristen Daripada Kristen Dia Sudah Melakukan Ajaran Yang Dipintakan Oleh Tuhan Yesus Itu Pengantar Singkat Saya Terima Saya Boleh Nambahin Oke Silahkan Ini Perihalnya Bukan Kekristolokan Atau Atau Apologi Tiga Mungkin Kalau Dibu Katakan Bahwa Yesus Itu Dan Tadi Seperti Yang Saya Bahasa Di Beberapa Dokumentar Saya Pikir Itu Sama Nama Ya Kan Namun Itu Yang Mengatakan Kepada Nama Ini Adalah Bukan Kepada Sisi Kristologik Atau Apolitik Atau Konstenan Atau Konannya Kepada Firman Tapi Melainkan Kepada Normatif Ya Hukum Normatif Itu Yang Menyudih Persoalan Itu Dari Saya Oke Raisen Domba Silahkan Bro Ada Mau disampaikan Oh Banyak Sekali Tadi Aku Ngomong Tentas Tohi 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 Atau Atau Ustaz Kayak Nama Tohidnya Kristen Sama Tohidnya Islam Sama Enggak Orang Kristen Itu Percaya Firman Percaya Roh Yang Sama-sama Kekal Yang Berada Dalam Diri Allah Kalian Kenal Enggak Tuhan Kami Bisa Menjadi Manusia Tuhan Bisa Enggak Umat Islam Saya Tanya Ini Bingung Katanya Maha Kuasa Bisa Enggak Jadi Manusia Bingung Jawabnya Ya Satu Kalau Tentang Tuhan Banyak Boleh Ngomong Banyak Bicara Bicara Ya Itu Tadi Satu Enggak Bisa Jadi Manusia Apakah Tuhan Yang Kau Sembah Yang Kau Puji Tahu Rasanya Manusia Bagaimana Sedih Kau Tuhan Murasanya Sedih Kau Tuhan Murasanya Orang Sakit Sakit Dipukul Sakit Dair Di Apa Namanya Dicambu Makanya Sakit Fisik Pernah Ngerasain Nggak Gue Tanya Sama Kalian Tahu Nggak Apa Yang Dirasakan Manusia Itu Tuhan Merasakannya Kalau Selama Ini Saya Berdiskusi Tuhan Allah Itu Hanya Bisa Tahu Mime Seperti Di WA Oh Ini Mime Sedih Oh Ini Mime Bahagia Oh Ini Mime Pusing Oh Mime Ini Marah Tapi Tidak Bisa Merasakan Kalau Kau Tanya Kembali Kepada Kami Apakah Tuhanku Bisa Merasakan Apa Yang Dirasakan Manu Bisa Nah Katanya Dikasih Pejangan Banyak Kalau Tau Pengen Pejangannya Tuhan Kami Kau Baca Matius 5 6 7 Itu Ajaran Nah Kalau Katakan Kau Tauhid Sekarang Saya Share Ini Aku Tadi Udah Ini Ya 7 Agama Asli Nusantara Saya Respek Sama Orang Yang Beragam Ya Yang Tidak Yang Tidak Pernah Memaksa Maksakan Ini Bukan Ngomong-ngomong Kosong Nih Aku Tanya Sama Kain Nama Apakah Tuhan Sama Dengan Tuhannya Orang Kejawen Mana Satu 7 Agama Asli Nusantara Kejawen Apakah Sama Sama Tuhannya Sunda Wibitan Apakah Sama Jawa Sunda Sama Marabu Permalim Naurus Haringan Sekarang Saya Tanya Apakah Tuhan Kalian Sama Kalau Bapak Tanya Sama Saya Mohon Maaf Untuk Yang Beragama Lain Yang Saya Sari Disini Sepah Mahaman Saya Saya Belum Pernah Pelajar Agama Kalian Semua Tuhan Kita Berbeda Mohon Maaf Tapi Kami Merangkul Kalian Pemahaman Boleh Berbeda Tapi Manusia Harus Berganingan Tangan Itu Ajaran Dari Tuhan Kami Kalian Boleh Menyembah Tuhan Saya Tidak Akan Kutik Kutik Tuhan Kalian Kau Saudaraku Kau Indonesia Kita Sama Sekarang Pertanyaan Sama Kayak Nama Berani Enggak Kau Tegas Seperti Saya Menyatakan Tuhan Berbeda Dengan Tuhan Mereka Jika Kau Katakan Berbeda Hormati Mereka Bisa Enggak Hargai Hormati Bisa Bisa Jangan Sikit Ngerusak Agama Orang Lain Sikit Sikit Ngerusak Agama Lain Jangan Karena Kalau kau Sudah Punya Pemahaman Berbeda Ya Sudah Kalau Dikatakan Sama Apalagi Tuhan Sama Lu Usik Usik Oke ya Dalam Hal Tuhan Sekarang Dalam Ajaran Yesus Yesus Ajarkan Tadi Satu Teman Kami Siapa Abang Baptis Bapak Bagus Sekarang Aku Saral Kitab Yesus Ku Bukan Isamu Karena Yesus Ku Mengajarkan Berdoa Dan Apabila Kamu Berdoa Janganlah Berdoa So Parti Orang Munafik Mereka Suka Mengucapkan Doanya Dengan Berdiri Dalam Rumah Rumah Ibadat Kami Dilarang Kalau cinta Yesus Kau Ikutin Kalau Kau Jangan Ikuti Jadi Kau Jangan Bilang Sama Samain Ya Ini Masih Ayat Matius 6 Limanya Kulombatin Karena Ini Pokoknya Aku Bilang Yang Hampir Hampir Nyerempet Doanya Dengan Berdiri Dalam Rumah Rumah Ibadat Dan Pada Tikungan Tikungan Jalan Raya Supaya Mereka Dilihat Orang Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Mereka Sudah Mendapat Upah Tetapi Jika Engkau Berdoa Masuklah Kedalam Kamarmu Jadi Ikutin Kepadamu 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 Malu 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 Menyamai Makan Isa Dengan Kristus Sama Yesus Malu Kayaknya Enggak Pede Lu 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 Punya Isa Lu Isa Kalau Saya Tanya Sama Ustadz Yang Kainama Pak Ustadz Kainama Samanya Isa Sama Yesus Apa Sama Sama Punya Ibu Maria Sama Sama Ipunya Maria Itu Perawat Hanya Itu Malu Kita Beda Selesaikan Agamamu Aku Selesaikan Agamaku Ya Kau Bikin Virus Kami Punya Vaksin Ini Vaksin Kami Menyatakan Isa Bukan Yesus Dari Segi Apapun Kau Mau Berdapat Sama Saya Silahkan Isamu Lahir Di Bapak Kurma Kami Yesus Lahir Di Kandang Domba Kau Jangan Lari-lari Kandang Domba Yang Gini Bukan Ini Istimewa Kandangnya Karena Domba Disitu Domba Khusus Yang Akan Dibuat Kurban Ya Ingat Dari Sisi Cerita Gada Yesus Menghadapi Orang Yang Memenangkap Isamu Bagaimana Kenapa Dia mau Ditangkap Kenapa Dia kabur Kenapa Muridnya Yang Harus Menanggung Menanggung Bertanggung jawab Atas perbuatannya Isa Ada Apa Ada Apa Kami Tidak Mengenal Dia Seperti Itu Tidak Jadi Jangan Merengek Rengek Lagi Isa Adalah Yesus Ada Buku 13 Harus Apa Aku harus Share Ini Sorry Lama Sorry Teman Teman Kami Cinta Yesus Karena Kami Muslim Ini Gambarnya Ini Ini Buku Sangat Menyedihkan Sangat Tidak Bede Nih Biar kelihatan Tiga belas Alasan Mencinta Yesus Harus Masuk Islam Cinta Yang Seperti Apa Ajaran Yesus Sana Yang Kalian Ikutin Ajaran Yesus Tunjukkan Ayatnya Yesus Mengajaran Kami Sunat Sunat Kalian Mana Dari Mulutnya Sedangkan Ajaran Yang Dari Mulutnya Kalian Tidak Pernah Lakukan Kalian Fitnah Fitnah Kalian Cacimaki Kami Seenak Enaknya Kami Gak Bisa Cacimaki Karena Kami Tahu Senggol Bacok Kami Hanya Bertanya Ya Paham Kami Khususnya Para Polimikus Selama Kalian Nyatakan Isa Sama Dengan Yesus Berarti Kalian Tidak Pede Dengan Apa Yang Telah Terpulis Dalam Kitab Cacimu Sedih Gue Wah Kami Kami Tidak 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 Menafsir Alkitab Kami Di Luar Alkitab Oke Ini Buku Sampah Ini Virus Supaya Orang Kristen Masuk Islam Kalian Bodoh Bodohin Yang Imannya Lemah Coba Kalian Datang Kesini Kita Selesaikan Diskusi Abis Abisan Jangan Sama Anak SD Suruh Alat Anak SD Tidak Tau Jadi Teman Teman Kristen Doktrin Anak Kalian Satu Tuhan Kita Berbeda Dua Yesus Dan Isa Berbeda Ya Itu Dua Gampangnya Kalau Ditanya Tanya Bilang Aja Nah Yesus Sama Isa Itu Berbeda Ya Kalau Isa Lahir Di Pohon Burma Kalau Yesus Disalip Isa Kabur Dan Gitu Beda Kalau Dikatakan Sama Beda Pak Ya Anak Saya Sudah Katakan Nanti Kalau Ada Sesuatu Waktu Menanyakan Tentang Agama Kalau Ditanya Itu Jawab Itu Kalau Tanya Lagi Bilang Aja Ngomong Sama Papa Saya Ya Gak Usah Kau Urus Dia Papa Yang Nurus Jadi Itu Aja Oke Silahkan Oke Ada Lagi Mau Menyampaikan Jadi Menurut Saya Memang Ahmad Kainama ini Dia Gak Ngerti Apa Itu Monotheisme Apa Itu Trinitas Padahal Padahal Monotheisme Itu Percaya Kepada Allah Yang Esa Yang Kekal Memiliki Firman Dan Memiliki Roh Tritunggal Itu Juga Allah Yang Esa Yang Kekal Memiliki Firman Dan Roh Iya Cuman Bedanya Dimana Antara Al Itu Ini Yang Sikai Nama Ini Gak Tahu Sebelum Saya Kasih Sama Teman Teman Nanti Saya Kasih Lagi Jadi Ini Harus Kristen Itu Ini Lupa Sikai Nama Ini Lupa Dia Memang Pikun Dia Ini Lihat Kristen Itu Kelanjutan Dari Iman Yahudi Yang Sejak Semula Memiliki Iman Monotheistik Percaya Kepada Tuhan Yahweh Allah Yang Esa Makanya Itu Dikutip Juga Di Dalam Markus 12 Itu Jadi Iman Kristen Sesuai Dengan Alkitab Dengan Tegas Dan Berulang Mengatakan Bahwa Tuhan Allah Itu Esa Esa Artinya Bukan Berbicara Jumlah Tetapi Satu-satunya Yang harus Disembah Dimuliakan Sebagai Allah Oleh Umat Israel Dan Oleh Orang Kristen Disitu Tidak Ada Satu Ayat Pun Di Dalam Alkitab Mengatakan Bahwa Allah Itu Ada Dua Tiga Jadi Trinitas Itu Ini Dia Allah Selalu Ada Dari Kekalan Dia Adalah Bapak Dia Memiliki Firman Yang Disebut Anak Dan Memiliki Roh Yang Disebut Roh Kudus Sedangkan Doktrin Trinitas Ini Rumusan Yang Dikembangkan Tentang Apa Yang Gereja Pahami Tentang Allah Yang Dinyatakan Dalam Sejarah Penyataan Jadi Doktrin Ini Penyataan Saya Yakin Bahwa Ahmad Kainama Enggak Mengerti Penyataan Diri Kenapa Karena Di Dalam Ajaran Ahmad Kainama Setelah Diri Menyatakan Diri Atau Bersuara Enggak Pernah Jadi Kainama Kamu Itu Aku Kasian Gini Aku Kasian Sama Kainama Kamu Terlalu Botol Tetapi Saya Juga Kasian Kepada Semua Orang Yang Meyakini Bahwa Kamu Mengajarkan Itu Ajaran Kristian Saya Katakan Itu Ajaran Bidat Kalau Orang Batak Bilang Itu Udah Jengkel Bodat Gitu Ya Sebagaimana Dicata Di Dalam Alkitab Jadi Katara Tritunggal Ini Ahmad Kanamain Tidak Paham Perhatikan Ini Jadi Gini Di Dalam PL Tuhan Itu Allah Kita Tuhan Itu Esa Dia Memiliki Firman Perhatikan Dia Memiliki Roh Rohnya Di Dalam Dirinya Firmannya Di Dalam Dirinya Roh Allah Itu Mendiami Orang Tertentu Untuk Tujuan Tertentu Ini Konteks PL Tapi Kalau Di Konteks PB Roh Allah Itu Mendiami Setiap Orang Percaya Tidak Lagi Hanya Kepada Orang Tertentu Baru Kalau Di Dalam PL Itu Teopani Allah Firman Ada Itulah Yang Disebut Dengan Malaikat Tuhan Yang Bercakap Cakap Itu Dari Firman Sedangkan Di Dalam PB Firman Itu Mengambil Rupa Manusia Bukan Lagi Dalam Bentuk Teopani Lagi Jadi Kainama Bedanya Monoteisme Di PL Di PB Itu Ada Perbedaannya Hanya Di Konteks Firman Dan Apa Kalau Karya Roh Allah Di PL Itu Mendiami Orang Tertentu Untuk Tugas Tertentu Tapi Di PB Itu Diberikan Dengan Limpa Ini Kegenapan Dari YOL Pasal 2 Saya Yakin Dulu Kainama Ini Kayaknya Waktu Ibadah Ini Duduk Di Belakang Udah Begitu Mungkin Dia Main Rokok Jangan Waktu Kotba Kainama Ini Pergi Dia Ke Warung Minum Kopi Dia Begitu Udah Berkat Masuk Dia Ke Gereja Kurang Saitu Jangan Jangan Kau Ngobrol Sama Cewek Cewek Lagi Jadi Ini Kainama Kamu Gak Ngerti Apa Itu Monoteisme Yahudi Dan Monoteisme Kristen Trinitas Gak Ngerti Kamu Ya Saya Maklum Kalau Kau Ngerti Kayaknya Kau Jadi Kristen Pengkot Sama Sama Dengan Kita Jadi Saya Mau Katakan Sama Kainama Ini Dia Gak Ngerti Ini Jadi Monoteisme Itu Alay Yang Esa Firman Dan Ronya Kekal Dalam Dirinya Firmannya Bertemani Kristus Yang Disebut Anak Allah Itu Aja Dulu Dari Saya Supaya Jangan Saya Hanya Saya Ngomong Silahkan Lanjut Siapa Yang Mau Nanggapi Lagi Billy Silahkan Bro Dara Sen Tadi Oke Saya Mau Tambahin Sedikit Aja Jadi Sepertinya Kayak Mana Ini Belum Paham Kristen Itu Apa Artinya Maknanya Dan Dia Juga Tidak Dalam Pikirannya Ini Bahwa Kristen Itu Adalah Nasrani Kalau Kita Lihat Ayat Ya Disini Ada Perbedaan Tentang Nasrani Dan Kristen Dimana Kisah Paralasul Sebelah Saya 26 Disitu Berbicara Tentang Kristen Dan Kisah Paralasul 24 Ayat 5 Berbicara Tentang Nasrani Itu Jadi Sebenarnya Saya Juga Heran Kenapa Apa Kenapa Banyak Polemikus Itu Berbicara Tentang Kekristenan Sedangkan Di dalam Keimanan Mereka Itu Tidak Berbicara Soal Kekristenan Ini yang Sangat Meminggungkan Apakah Sebagai Kitab Dan Sebagai Tuhan Yang Diakui Oleh Banyak Orang Apakah Tidak Terlalu Tidak Artinya Lebih Pintar Umat Karena Di dalam Keimanan Mereka Tidak Berbicara Soal Kekristenan Tetapi Banyak Sekarang Polemikus Ini Berbicara Soal Kekristenan Aneh Bukan Nah Apakah Mereka Lebih Pintar Dari Keimanan Mereka Ini Ini Yang Harus Saya Pertanyakan Dikit Dikit Bertanya Kristen Dikit Dikit Tentang Kristen Sedangkan Keimanan Mereka Tidak Berbicara Kita Harus Lihat Juga Yang Sebenarnya Yang Kalau Orang Kristen Bertanya Kenapa Kok Cerita Kami Ada Di dalam Kitab Kalian Kenapa Mirip Dengan Cerita Kami Kami Nyebut Ini Kok Ada Itu Wajar Karena Kenapa Yang duluan Mana Makanya Kami Bertanya Itu Hal Yang Wajar Bukan Sebagai Jangan Dianggap Sebagai Penhinan Atau Penyesatan Tidak Wajarnya Kami Yang Bertanya Bukan Kalian Yang Mengatakan Benar Sedangkan Kalian Itu Di Adat Sesudah Kitab Kami Ini Harus Diperhatikan Juga Ya Harap Dimengertilah Saudara-saudaraku Muslim Terima Kasih Kita Putar Jadi Taman Sedikit Pertanyaan Sama Kainama Yang Saya Yakin Dia Tidak Akan Mampu Jawab Tetapi Kalau Dia Jawab Dia Akan Jadi Ada Dia Akan Diserang Oleh Teman-temannya Apakah Firman Allah Itu Kekal Itu Pertanyaan Saya Sama Kainama Bisa Mampu Jawab Biar Tau Orang-orang Kau Siap Baru Lanjutan Aja Pertanyaannya Apakah Allah Dia Punya Roh Apakah Dia Punya Roh Dan Roh Itu Kekal Juga Dan Dimana Dimana Berada Ya Dimana Berada Satu 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 Sudah Bikin Orang Tahu Siapa Dia Nanti Oke Oke Aku lanjut Videonya Dulu Ya Biar Nanti Teman-teman Gantian Nanggami Kita Lihat Ini Satu Paragraf Ya Allah Kurang Jelas Gimana Lagi Sosodara Orang Islam Sosodara Aku Sayang Yang Aku Hormati Muslimin Wal Muslimat Jangan Sosodara Bilang Bilang Lagi Harus Kita Menghargai Tanggal 25 Desember Mengucapkan Selamat Tatal Kelahiran Tuhan Yesus Udah Nggak Sosodara Antum Antum Itu Sedang Kalau Ada Muslimin Muslimat Yang Apa Ya Membenarkan Trinitas Justru Anda Tidak Sayang Sama Orang Kristen Anda Itu Anti Toleransi Berarti Ya Yang Toleransi Itu Yang Ini Menempatkan Kekristenan Pada Tempatnya Yang Proporsional Tuh Baca Agama Kristen Adalah Agama Ibrahim Monoteistik Tauhid Allahnya Satu Tuhannya Satu Berdasarkan Kehidupan Dan Ajaran Yesus Kristus Berarti Yesus Mengajarkan Agama Ibrahim Monoteistik Kalau Ada Yang Trinitas Berarti Bukan Kristen Demikian Ya Oke Sekarang Yang Kedua Ada Mau menanggap Ini Teman-teman Atau Lanjut Dulu Ya Ini kan Dia ini kan Pakai Google Translate Ya Coba Pak Hati Kan Inggris Indonesia Sumber Dia Dari Mana Wikipedia 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 Itu Siapapun Bisa Menulis Itu Oke Ya Nah Kita Tidak Menindakan Apa Mengatakan Tidak Bahwa Monetistik Apa sih Makna Monetistik Mono itu Kan Satu Satu Itu Tanya Semua orang Desen Teos Iya Ya Tanya Semua orang Desen Apakah Mereka Monetistik Iya Monetistik Kita Mempercaya Hanya Ada Al-alas Satu Loh Sama Bapak Kita Dua Tiga Empat Lima Tidak Ada Satu Bapak Kan Gitu Di Satu Korintus Delapan Ya Enam Oke Oke Bisa Dishare Domba Bisa Domba Domba Si Anakku Tadi Ya Apa Itu Ser Apatuh Korintus Delapan Oke Siap Kasian Kasian Saudara Saudara Muslim Ayat Enam Kalau Saya Salah Ayat Enam Sebentar Pak Bagus Kasian Banget Aku Dengan Saudara Saudara Muslim Yang Menonton Channel Channelnya Itu Kalau Kalian Nonton Channel Dia Dipuja Pujau Bahkan Dikatakan Waduh Ilmunya Sangat Tinggi Berbasis Data Sangat Cerdas Katanya Waduh Kasian Saudara Saudara Muslim Padahal Pernah Ditempel Yang Secara Pemahamannya Dia Sama Lanjut Pak Bagus Ya Satu Korintus Delapan Ayat 6 Nah Oke Namun Bagi Kita Hanya Ada Satu Allah Saja Ya Jadi Semua Allah Percaya Satu Allah Siapa Itu Bapak Yang Daripadanya Berasa Segala Sesuatu Dan Yang Untuk Dia Kita Hidup Satu Bapak Tidak Pernah Ada Orang Yang Dua Tiga Empat Lima Enam Tidak Ada Satu Bapak Tuhan Siapa Tuhan Siapa Yesus Kristus Tidak Ada Tuhan Selain Yesus Dalam Iman Orang Bata Dalam Iman Karena Saya Lihat Anak Bata Ini Jadi Orang Bata Lulang Saya Lihat Anak Bata Iya Satu Tuhan Kita Tanya Semua Seluruh Dunia Tanya Siapa Tuhan Yesus Kristus Satu Tuhan Yang Olehnya Segala Sesuatu Telah Dijadikan Dan Yang Karena Dia Kita Hidup Jadi Yang Dibilang Oleh Ustaz Kenama Salah Tidak Pernah Orang Kristus Mempercayai Ada Dua Bapak Atau Tiga Bapak Ada Satu Allah Itu Satu Bapak Bapak Yang Daripadanya Berasal Segara Sesuatu Boleh Saya Tambah Ya Silahkan Silahkan Secara Teologis Kita Sudah Bada Tahu Jangan Teologis Tapi Bada Dasar Nama Teritunggal Adalah Allah Allah Apa Allah Tuhan Anak Kuduskan Jadi Dalam Hari Ini Banyak Orang Mengerti Apa Arti Dari Teritunggal Tersebut Menurut Saya Teritunggal Itu Adalah Yang Dimana Kita Seperti Organ Tubuh Ada Kepala Ada Mata Ada Hidung Atau Kepala Ada Dada Ada Leher Ada Tangan Yang Bisa Menggerakkan Tapi Yang Bisa Menggerakkan Hati Diri Kita Siapa Kan Kecuali Hati Kita Paling Adalah Dari Dari Kepala Kita Sendiri Otak Kita Sendiri Berarti Dalam Hal Ini Yang Mampu Memberikan Pemikiran Itu Adalah Dari Spirit Kita Nah Spirit Kita Adalah Allah Yang Melakukan Tindakan Baik Adalah Siapa Yaitu Dari Hati Kita Hati Kita Itu Anak Diri Sendiri Nah Yang Menjalankan Sebuah Kandidat Atau Dari Suggesti Yaitulah Dari Roh Kudus Atau Dari Bapak Itu Sendiri Maka Daripada Itulah Bagi Orang Mungkin Tidak Mengerti Dari Dari Apa Namanya Pengertian Tritunggal Akan Menyebabkan Menjadi Oposisi Yang Kurang Waras Itu Dari Saya Oke Jadi Sebenarnya Sangat sederhana Teritunggal Itu Bapak Firmanya Dan Rohnya Selesai Firmanya Menjadi Manusia Yesus Kristus Rohnya Menyertai Kita Roh Kudus Selesai Oke Siapa Lagi Mau Menanggapi Atau Kita Lanjut Videonya Oke Kita Selesai Itu Disebut Dari Bersumber Dari Kata Mesih Itu Yang Dibawa Kata Kristus Tolong Dibaca Lagi Kata Kristus Dan Kristen Berasal Jadi Judul Yunani Koine Kristos Terjemahan Dari Istilah Ibrani Alkitab Masyih Diterjemahkan Sebagai Mesies Dalam Bahasa Inggris Baik Berarti Kata Kristus Itu Itu Bukan Kata Asli Ngerti Pelan Pelan Aduh Bukan Kata Kayak Nama Ini Kata Ilmu Ilmu Sekular Ilmu Duniawi Ilmu Duniawi Bilang Kata Kristus Itu Bukanlah Asli Bahasa Yunani Melainkan Berasal Dari Istilah Ibrani Namanya Mesiyah Men Itu Ibrunya Tolong Diblok Ustaz Arin Ibrunya Itu Yang Diblok Biru Dibacanya Dari Kanan Kekiri Saudaraku Kristen Anda Tidak Biasa Baca Ini Anda Bacanya Terjemahan Saya Kasih Tahu Bahkan Ilmu Sekular Saja Ilmu Duniawi Saja Tahu Ini Orang Kristen Tahu Ini Dari Samping Kanan Hurufnya Men Shin Yod Dan Head Itu Dibawahnya Dan ikut Petah Dan ikut Tutup Terakhir Bacanya Mesiyah Ustadz Arin Meminta Tolong Nih Saya Nih Boleh Nggak Ketik Di Google Kosong Definition Of Mesiyah Etimologi Itu Boleh Boleh Etimologi Itu Diblok Dari Mesiyah Sampai Enon 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 Mesiyah Mesiyah Ibrani Mesiyah Atau Mesiyah Aram Syria Klasik Mesiyah Latin Mesiyah Secara harfiah Berarti Yang diurapi Bukan Juru Selamat Apalagi Tuhan Kristus Artinya Nabi Jadi Kristian Atau Pengikut Yesus Itu Orang Kristen Yang Tadi Kita Sudah Sepakat Baca Bahwa Yesus Mengajarkan Agama Monoteistik Abrahamic Agama Tauhid Yesus Mengajarkan Agama Tauhid Agama Tauhid Diajarkan oleh Yesus Agama Abrahamic Yesus Kristus Artinya Yesus Yang Diurapi Sekali lagi Yesus Kristus Artinya Yesus Nabi Berarti Orang Kristen Artinya Pengikut Nabi Christ R-I-S-T Itu Artinya Nabi Atau Yang Diurapi Ajaran Yesus Kristus Bagi Pengikutnya Yang Orang Kristen Adalah Abrahamic Monoteistik Allah Satu-satunya Tuhan Yang Disembah Orang Islam Berarti Kristen Bukan Nah Kristen Yang Sekarang Trinitarian Arti Kristen Tadi Kita Sudah Kristen Artinya Pengikut Ajaran Yesus Yang Mengajarkan Abrahamic Monoteistik Bukan Trinitas Orang Islam Saya Nikainama Mu'alaf Mengikuti Ajaran Monoteistik Abraham Maik Menyembah Satu Tuhan Yang mana Yang lebih Kristen Coba Oke Siapa Mau Nanggapi Silahkan Salam Sadar Bro Kairos Gimana Kairos Kairos Teos Resen Dulu Pak Supaya Ini Silahkan Salam Sadar Ya Baik Saya Tanggapi Yang Bahlul Tadi Tuhan Istilah Mereka Semoga Tidak Dilarang Menggunakan Bahasa Arab Karena Katanya Harus Asli Kalau Kita Lihat Tadi Ini Bahasa Aslinya Katanya Jadi Sepertinya Mereka Sangat Pentingkan Yang Asli Tanpa Memandang Keseluruhan Makna Dari Kata Yang Diambil Misalnya Tadi Kita Contohkan Tentang Kata Kristus Yang Diurapi Kalau Dia Katakan Yesus Itu Artinya Bahwa Dia Nabi Ya Benar Memang Kita Orang Kristian Meyakini Dia Adalah Nabi Dan Dia Kristus Dia Yang Ditinggikan Itu Memang Kita Yakini Bahwa Yesus Adalah Nabi Dia Adalah Raja Dia Juga Adalah Imam Tiga Gelarnya Itu Diakui Di Dalam Kekristian Makanya Tidak ada Yang Salah Yang Salah Itu Adalah Ketika Muslim Menggelari Isa Dengan Sebutan Al-Masih Tapi Tidak Punya Makna Kenapa Disebut Al-Masih Al-Quran Menyebut Dia Bahwa Dia Adalah Isa Al-Masih Tapi Di saat Yang Sama Dikatakan Orang Yahudi Membunuh Isa Al-Masih Sementara Orang Yahudi Itu Menanti Menunggu Menunggu Kedatangan Al-Masih Seorang Mesias Tapi Bagamana Mungkin Di saat Yang Sama Mesias Yang Sudah Datang Itu Mereka Bunuh Itu Kan Sebuah Blunder Yang Ada Di Dalam Al-Quran Yang Seharusnya Diselesaikan Oleh Kainama Kenapa Al-Quran Mencatut Menggunakan Al-Masih Kepada Isa Tanpa Ada Kepentingan Urgensi Daripada Nama Al-Masih Itu Melekat Pada Nama Isa Sampai 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 Nama Mereka Diberi Gelar Di Belakang Itu Bukan Nama Al-Masih Itu Adalah Gelar Yang Bermakna Mesias Yang Di Nantikan Orang Yang Diurapi Sebagai Juru Selamat Dan Mesias Itu Adalah Toko Yang Ditunggu Tunggu Toko Sebagai Pembebas Yang Ditunggu Tunggu Oleh Orang Yahudi Tetapi Masalahnya Mereka Memahami Secara Secara Fisikal Mesias Itu Datang Membebaskan Mereka Dari Penjajahan Romawi Itu Yang Mereka Pikirkan Tapi Mereka Tidak Melihat Secara Rohani Bahwa Pembebasan Yang dimaksud Tugas Mesias Yang Datang Itu Adalah Membebaskan Umat Manusia Dalam Skop Yang Lebih Luas Lagi Yaitu Masalah Perbudakan Dosa Dan Kita Punya Penjelasannya Tetapi Ketika Muslim Ditanya Apa Maksudnya Al-Masih Pada Nama Isa Gelar Isa Yang Diberikan Mereka Tidak Bisa Menjelaskan Sampai Sekarang Makanya Kalau Disini Dia Persoalkan Masalah Mesias Kristus Ini Tidak Ada Persoalan Sama Sekali Karena Memang Kita Meyakini Mesias Kristus Itu Adalah Yang Dinantikan Oleh Orang Yahudi Beberapa Kelompok Yahudi Sampai Sekarang Mereka Masih Menantikan Mesias Yang Dijanjikan Dari Mulai Kejadian Sampai Maliaki Itu Mereka Meyakini Bahwa Mesias Itu Dijanjikan Tetapi Kelompok Kristen Yudaisme Itu Mereka Sudah Percaya Bahwa Yesus Itu Adalah Mesias Yang Dinantikan Yang Dibicarakan Dinubuatkan Di dalam Alkitab Jadi Disini Yang Bermasalah Itu Adalah Otaknya Si Kainama Seperti Yang Dikatakan Oleh Belaya Erben Kepada One Way Kalau Kami Sudah Menjelaskan Dan Otaknya Tidak Bisa Menangkapnya Yang Masalah Di Otaknya Bukan Masalah Penjelasan Kita Dan Ini Harusnya Dipahami Oleh Teman-teman Muslim Jangan Semua Ditelan Menta-menta Apa Yang Dikatakan Oleh Si Kainama Itu Dan Mereka Harusnya Cross Cek Seperti Yang Dia Katakan Dia Lulusan Israel Coba Dicek Dulu Dimana Di Israel Sebagai Tempat Universitas Dia Tempat Studi Dicross Cek Dulu Dibuktikan Dulu Sebab Kita Bisa Mengakui Kredibilitas Orang Ini Ketika Bicara Menggunakan Bahasa Ibrani Jangan Dia Asal Cuap-cuap Di Sini Modal Wikipedia Dia Itu Sejadar Saya Oke Silahkan Resen Dulu Silahkan Anak Batak Ditanggapi Yang Mau Komentar Silahkan Ditanggapi Dulu Kawan-kawan Silahkan Yang Resen Dulu Anak Batak Silahkan Ya Terima Kasih Bang Terima Kasih Nah Itulah Kadang Yang Membuat Jadi Gaduh Apa ini Orang-orang Polemikus Islam Ini Di satu Sisi Si Tentikai Nama Mengatakan Tuhannya Abraham itu Atau Tuhannya Orang Israel Aku bilang Itu Tuhannya Orang Islam Kata dia Nah Coba Kalau kita Tanya dulu Sama Orang Ini Tuhannya Orang Israel Itu Rohnya Bisa Ke Dunia Itu Sah Ya Kek Mana Pak Irbin Betul Tuhannya Orang Israel Itu Rohnya Beberapa Kali Mengingapi Contoh Roh Tuhan Ada Pada Yesayas Roh Tuhan Ada Pada Saul Roh Tuhan Ada Pada Daud Betul Tuhan Betul Sekali Betul Itulah Makanya Aku tanya Sama Orang Ini Di Channel Si Jumah Di GCC Kalau Begitu Kenapa Enggak Kau Bilang Duit Tunggal Orang Israel Itu Sama Dia Kalau Kami Meyakini Memang Tiga Tiga Pribadi Itu Kalian Bilang Kami Tiga Tuhan Oke Kau Ikuti Cara Berpikirmu Nah Kenapa Enggak Kau Bilang Yahudi Dua Tuhan Karena Roh Tuhan Itu Selalu Dinyatakan Kepada Orang Israel Pada Kita Perjanjian Lama Langsung Lar Si Palen Langsung Lar Betul Dispaksanya Aku Buka Masker Coba Jadi Sebenarnya Bisa Kita Tanggap Kalau Orang Ini Mengaku Tuhannya Sama Bukan Harusnya Jawab Jangankan Masker Kubuka Semua Kubuka Alasan Si Palen Itulah Alasan Si Palen Buka Masker Siap Siap Screenshot Kata Dia Aduh Kawan Ini Pikirku Kenapa Tidak Kau Bilang Orang Itu Dui Tuhan Dua Tuhan Kalau Kami Tiga Kau Bilang Tiga Tuhan Yahudi Dua Tuhannya Menurut Kau Kenapa Kau Bilang Tuhan Sama Allah SWT Sama Tuhannya Yahudi Kau Bilang Jadi Aku Sebenarnya Masuk Kesini Mau Menyimak Aja Aku Mau Mau Jadi Debater Juga Cita-cita Aku Kalau Dapat Ilmu Nanti Aku Silahkan Oke Terima Kasih Oke Lanjut Domba Kecil Lagi Silahkan Waduh Aku Lagi Langsung Jadi Gini Tadi Dikatakan Kristus Diurapi Nabi Jadi Sangat Jelas Tuhan Dan Tuhan Berbeda Abraham Itu Tidak Diurapi Bukan Kristus Lagi Kau Panggil Nabi Isat Bukan Kristus Bukan Diurapi Kau Panggil Nabi Nuh Bukan Kristus Bukan Diurapi Kau Bilang Nabi Kemana Kau Itu Kau Bikin Virus Ke Orang Kristen Supaya Mualah Dodol Kami Ada Ya Ya Kalau Kau Cuap Cuap Disitu Ayo Kita Diskusikan Benar Dikatakan Teman-teman Tadi Kalau Ada Yahudi Kalen Yang Dikatakan Anak Apa Anak Allah Siapa Itu Aduh Lupa Kalian Aku Namanya Nasrani Buzair Anak Eh Yahudi Eh Siapa Namanya Kalian Tuh Dengerin Tuh Kenapa Kau Sekalang Boncengan Bukan Boncengan Cium 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 Tentang Kristus Kristus Tadi Sudah Kau Ambil Yesus Kau Jadikan Isah Tapi Semua Tidak Ada Yang Namanya Kristus Yang Kau Ambil Diurapit Diurapit Para Nabi Kalau Para Nabi Kau Share Disitu Tentang Alkitab Tidak Ada Nabi Nabi Yang Disitu Kau Tulis Dalam Quran Tidak Ada Ada Sebagian Tapi Banyak Disitu Ada Nabi Natan Banyak Nabi Jadi Berpikirlah Logik Berbeda Berbeda Hargai Jangan Sama 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 Ganteng Najis Najis Bro Oke Silahkan Rahmat Rahmat Silahkan Giliran Silahkan Pak Rahmat Oke Saya Ya ini Pembodohan Ya Katanya Kristus Artinya Nabi Kata Kainama Sementara Di dalam Kita Perjanjian Baru Itu tertulis Propetes Nabi Adalah Propetes Bukan Kristus Bukan Christ Bukan Kristos Nah Ini Pembodohan Jadi Niatnya Udah Jahat Dia Membodohi Membuat Orang Lain Bodoh Kristus Artinya Yang Diurapi Dalam Bahasa Yunani Nabi Lain Lagi Kata Aslinya Dalam Bahasa Yunani Itu Propetes Nanti Bisa Dicek Lalu Kristus Itu Memang Bukan Artinya Juru Selamat Kata Juru Selamat Itu Lain Lagi Dalam Bahasa Yunaninya Kristus Memang Artinya Yang Kristus Artinya Yang Diurapi Nah Masalahnya Adalah Diurapi Dalam Hal Apa Nabi Nabi Raja Raja Juga Diurapi Tetapi Sekedar Menjadi Raja Nabi Menjadi Diurapi Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Raja Diurapi Untuk Memimpin Bangsa Israel Tapi Pengurapan Kepada Yesus Itu adalah Pengurapan Yang ditunggu-tunggu Untuk Keselamatan Bangsa Israel Secara Keseluruhan Walaupun Saat itu Ada sebagian Israel Menangkapnya Sebagai Penyelamatan Dari Penjajahan Bangsa Romawi Tapi Akhirnya Ada juga Yang menangkap Bahwa Pengurapan Yang dimaksud Adalah Pengurapan Untuk Menyelamatkan Menyelamatkan Dari dosa Makanya Yesus Berkata Di Lukas 4 Ayat 18 Roh Tuhan Ada pada Aku Oleh karena Ia Telah Mengurapi Aku Untuk Seterusnya Untuk Membebaskan Untuk Memberitakan Rahmat Tuhan Telah Datang Untuk Membebaskan Yang terbelenggu Untuk Melepaskan Orang-orang Yang tertawan Artinya Itu Melepaskan Orang-orang Yang Hidup Dalam Dosa Bukan Tawanan Di penjara Di Penjara Romawi Tapi Dari Penjajahan Dosa Nah Jadi Kainama Membuat Pembodohan Arti Kata Kristus Aja Dikatakan Disebutnya Nabi Ini Lulusan Israel Kok Begini Gitu Kan Harus Sangat Memalukan Menjadi Pengajar Muslim Yang Sangat Memalukan Berarti Kasian Banget Kalau Kalian Nonton Youtubenya Itu Dipuji Dia Berarti Kasian Banget Ya Gurunya Sudah Begitu Bodo Apalagi Yang Memuja Jadi Tolong Muslim Yang ada Di Grup Ini Atau Yang Menonton Youtube Ini Menonton Acara Ini Tolong Jangan Ikut Bodoh Itu Aja Pesan Saya Terima Kasih Oke Silahkan Romo Petro Sekalian Pak Petro Jelaskan Tentang Artinya Itu Kaitan Dengan Isa Di Dalam Mereka Supaya Orang Bisa Membedakan Apa Itu Kosa Kat Apalagi Pak Petro Kan Orang Sastra Jelaskan Dulu Pak Saya Oh Oke Ini Share Skrip Oke Oke Jadi Ada Beberapa Banyak Catatan Dari Ustaz Kainama Itu Pertama Mesias Itu Artinya Memang Bukan Penyelamat Jadi Kita Tidak Tahu Ini Begitu Lihai Menipu Menjual Dirinya Dengan Logat-logat Selolah Ahli Bahasa Ibrani Padahal Sebenarnya Ini Hanya Orang Yang Bisa Menghafalkan Bunyi-Bunyi Huruf Jadi Sekilas Saya Mau Ajak Kita Semua Mengenal Nama Yesus Dalam Bahasa Ibrani Dengan Yesua Ya Jadi Kata Yesua Itu Akar Katanya Yesua Tanpa Tanpa U Yesa Ini Yesa Yesa Ah Ini Jangan Dibaca Yang Artinya Penolong Pembebas Penyelamat Keselamatan Jadi Yang Kata Penyelamat Atau Keselamatan Dalam Diri Inkarnasi Firman Allah Itu Bukan Pada Kristusnya Tetapi Ada Pada Kata Yesusnya Kata Yesua Ini Yesua Ini Adalah Singkatan Dari Hosea Pernah Dengar Kata Hosea Ini Saya Kecilkan Dulu Hosea Hosea Juga Ye Hosua Dari Dari Kata Inilah Nanti Muncul Kata Yesua Yang Artinya Adalah Alalah Keselamatan Kata Ibrani Yesua Ini Pakai Pakai H Terakhir Artinya Keselamatan Maka Nama Sang Mesias Kita Itu Nama Sang Almas Kita Itu Adalah Yesua Yesua Ini Huruf Iyot Yesu Ini Dua Huruf Jadi Satu Yesua Yang Artinya Adalah Allah Adalah Keselamatan Ya Jadi Urusan Konsep Keselamatan Atau Ide Keselamatan Itu Melekat Pada Kata Yesua Bukan Pada Almas Atau Kristus Ya Dimana Kata Ini Muncul Dalam Kitab Suci Pertama Kali Kata Ini Dinyatakan Oleh Malaikat Sendiri Ya Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Hendaklah Engkau Menamai Dia Yesus Jadi Namanya Sang Almasi Itu Adalah Yesus Bukan Almasi Nah Kalau Tadi Ustaz Mengatakan Bahwa Almasi Almasi Itu Artinya Nabi Dia Tidak Mengerti Qurannya Sendiri Quran Mengatakan Bahwa Almasi Itu Adalah Nama Bukan 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 Saya Ambil Ali Imran Tiga Ali Imran Ayat 45 Masih Kelihatan Saya Punya Harus Ditutup Dulu Yang ini Pak Petro Baru Nanti Diganti Dengan Yang Disare Yang Disare Saudara Saudara Mohon Maaf Kalau Bacaan Saya Tidak Seindah Kalian Membacakannya Tapi Katanya Disini Lihat Disini Ismuhu Ismuhu Almasi Menurut Surat Ini Bahwa Almasi Itu Adalah Nama Padahal Yang Namanya Almasi Ataupun Kristus Itu Bukan Nama Itu Adalah Dalam Bahasa Arab Al Selalu Merujuk Pada Kata Artikel Atau Definit Artikel Atau Kata Sandang Tertentu Kata Sandang Tetap Nama Tidak Pernah Diikuti Al Contoh Al Pietro Gak Ada Al Erben Gak Ada Al Tidak Boleh Diikuti Nama Tidak Boleh Didahuli Oleh Kata Al Kata Sandang Maka Ustak Kainama Tidak Mengerti Apa Yang Dia Ucapkan Dia Mengucapkan Sesuatu Hanya Untuk Menyenangkan Pendengarnya Saja Saya Tidak Tahu Apakah Para Pendengarnya Itu Mengerti Apakah Quran Menjelaskan Mengajarkan Kristus Atau Al-Masih Adalah Nabi Kan Tidak Jadi Pemirsa Para Saudara-saudara Muslim Indonesia Saya Pikir Salah Satu Tugas Kita Adalah Mencerdaskan Bangsa Supaya Orang Tidak Mudah Menggunakan Agama Untuk Mencari Kuntungan Sendiri Kuntungan Pribadi Jadi Sebutan Bahwa Al-Masih Atau Mesias Atau Kristus Adalah Nama Atau Diartikan Sebagai Nabi Itu adalah Kesalahan Yang Sangat Luar Biasa Pak Petro Pak Petro Aku mau Tanya Pak Petro Silahkan Kan Kalau Yesus Artinya Penyelamat Juruselamat Itu Namanya Tapi Kalau Di ayat Ini Almas Itu Seharusnya Gelar Namanya Isa Isa Itu Artinya Tidak Ada Arti Itu Makanya Tidak Ada Arti Selain Tidak Ada Arti Ini Adopsi Atau Penyaduran Yang Salah Ya Yang Tidak Tepat Harusnya Dalam Bahasa Arab Nama Yesus Itu Adalah Sebentar Saya Tutup Ini Ya Harus Ditutup Namanya Harusnya Apa Ini Lihat Lihat Ini Harusnya Bernama Iyashu Ini Kelihatan Panas Saya Iya Udah Kelihatan Iyashu Gereja Kristian Arab Dari Sejak Semula Tidak Pernah Menggunakan Kata Isa Karena Iyashu Adalah Apa Namanya Serapan Atau Saduran Atau Adopsi Dengan Ejaan Yang Sama Yang Salah Ini Bahasa 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 Ibraninya Adalah Ini Iyashu Tetap Menggunakan Iyashu Ini Iyashu 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 Dalam bahasa Indonesia Jesus Dalam bahasa Yunani Yesu Jadi Masih Nyambung Jadi Yunani Itu Hanya Menyesuaikan Ucapannya Saja Tidak Memberi Nama Baru Ketika Diberi Isa Itu Sudah Nama Baru Padahal Ejaan Arab Yang Benar Adalah Iyashu Iyashu Makanya Waha Antisatah Balina Watalidina Ibnan Watus Aminahu Iyashu Ya Apa itu Iyashu Kembali Kita Paham Artinya Lihat Iyashu Itu Adalah Iyashu Allah Adalah Keselamatan Maka Kalau Dikatakan Yesus Kristus Artinya Adalah Yesus Kristus Allah Yang Menyelamatkan Ada Banyak Orang Diurapi Daud Diurapi Para Nabi Diurapi Tetapi Pengurapan Mereka Itu Tidak Tidak Sama Karena Dengan Yesua Disini Adalah Kristus Almasi Yang Menyatakan Diri Dalam Rupa Manusia Yaitu Allah Yang Menyatakan Keselamatan Kepada Manusia Itu Catatan Saya Tentang Ustadz Kenama Kemudian Tentang Pernyatanya Dia Mengikut Almasi itu Sendiri Apa artinya Kalau di dalam Bahasa Harafi Kalau Menurut Ayat Tadi Itu Almasi Artinya Nama Kan Karena Kan Gini Kalau Kristus Di Yunani Mesias Di Ibrani Itu Kan Sama Artinya Yang Diurapi Tapi Almasi Artinya Nama Ya Kalau Dari Ayat Yang Kita Lihat Tadi Nanti Beda Lagi Kalau Kita Lihat Ke 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 Hadis Karena Hadis Dijelaskan Lagi Nanti Tapi Hadis Adalah Sumber Sumber Kedua Bukan Sumber Utama Jadi Kita Pertama Harus Masuk Sumber Utamanya Dulu Pak Pitro Sekalipun Itu Nama Almasi Itu Artinya Apa Dalam Bahasa Arab Sekarang Begini Saudara-saudara Kita Itu Kan Mengadopsi Beberapa Istilah-istilah Kita Lalu Memberi Arti Baru Ya Kalau Menggeser Pengertian Ya Pak Ya Kayak Yesua Keselamatan Mereka Ganti Menjadi Isa Gak Artinya Untuk Menghindari Keselamatan Di Dalam Ajaran Kristen Itu Ya Bisa Bisa Jadi Tetapi Bisa Juga Karena Tidak Mengerti Karena Nanti Kalau kita Lihat Sebenarnya Banyak Ayat-ayat Itu Justru Membenarkan Iman Kita Contoh Seri yang sering Kita bahas Anissa 172 Contoh Sudah Berkali-kali Supaya Kita Hafal Anissa 172 Dibesarin Pak Petro Al-Masih 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 Al-Yakuna Ab-Dalillahi Wala Al-Malekatuhu Al-Mukkari Mukkara Buna Wa Man Yastantifa An-Ibadatihi Wa Yastabira Fasaya Husturah Al-Masih Sekali-sekali Tidak Enggan Menjadi Hamba Bagi Allah Dan Tidak Malaikat-malaikat Yang terdekat Barang siapa Yang enggan Dari Menyembahnya Dan Menyembungkan Diri Nanti Allah Akan Mengumpulkan Mereka Semua Kepadanya Lihat Barang siapa Yang enggan Menyembahnya Siapanya Disini Dalam Logika Berbahasa Yang Sehat Kata Gantinya Kepemilikan Ini Selalu Merujuk Kepada Pokok Kalimat Yang terdekat Pokok Kalimat Terdekat Dari Ini Mana Yang Terdekat Adalah Ini Betul Sekali Luar Biasa Anissa 172 Ini Berbicara Tentang Al-Masih Al-Masih Pokok Pikiran Utamanya Al-Masih Ide Utamanya Yang Lain-Lainnya Adalah Menjelaskan Al-Masih Contoh Al-Masih Dengan Hamba Bagi Allah Apa hubungannya Hamba Allah Ini Menjelaskan Al-Masih Al-Masih Dijelaskan Malaikat-Malaikat Yang terdekat Ini Apa ini Menjelaskan Al-Masih Bahwa Selain Al-Masih Malaikat-Malaikat Juga Juga Adalah Hamba Allah Barang Siapa Yang Menyembah Menyembah Siapa Menyembah Al-Masih Nanti Mereka Bersilak Lidah Oh Nyai Itu Bisa Malaikat Katanya Bagaimana Menyembah Malaikat Tidak Mungkin Berarti Yang Berfirman Di Allah Dalam Kalau Menurut Skenarionya Semua Ayat Ini Kan Firman Allah Makanya Selalu Dimulai Allah Subhanahu Berfirman Coba Kalau Kalau Menyembah Yesus Isa Al-Masih Menyembah Al-Masih Gitu Nah Saya Yakin Sekali Sri Baginda Tidak Terlalu Ngeh Lalu Mengadopsi Menyadur Ini Lalu Memasukkan Nah Itu Itu Tadi Mengenai Itu Kemudian Tentang Menjadi Kalau Dia Mengikuti Yesus Katanya Apa yang Diikuti Apakah Dia Mengikuti Salah Satu Markus 16 Contoh Markus 16 Berarti Artinya Dari Apa yang Dilakukan oleh Mereka Itu Dikutip Tanpa Tak Mengerti Apa yang Dikutip Bahkan Diubah Diubah Macem Macem lah Itu Oke Coba Siapa Yang Percaya Dan Dibaptis Akan Diselamatkan Tetapi Yang Tidak Percayakan Di Hukum Kalau Kainama Dan Teman-temannya Adalah Pengikut Kristus Kenapa Mereka Tidak Dibaptis Kenapa Kainama Menyangkal Baptisan Yang Dia Terima Sudah Orang Menyangkal Menyangkal Baptisan Adalah Samar Yang Mengujar Kudus Tidak Tidak Diampuni Mereka Yang Menyangkal Baptisannya Meninggalkan Kekristenan Dengan Kesadaran Yang Penuh Dan Kesadaran Yang Nyata Seperti Ini Terlak Nat Tidak Ampun Beda Dengan Saudara-saudara Yang Lain Yang Memang Belum Dibaptis Dan Memang Belum Memahami Ajaran Kristus Dengan Baik Dan Benar Mungkin Itulah Ceritanya Tetapi Kainama Hati-hati Kamu Kainama Hati-hati Kamu Akan Terlak Dalam dirimu Sendiri Karena Kamu Dengan Sadar Telah Menyangkal Baptisan Yang Telah Kamu Pernah Terima Ya Orang Yang Sudah Perasukan Setan Lalu Disembuhkan Oleh Yesus Ya Kalau Tidak Mengisi Membersihkan Dirinya Hati-hati Setannya Bisa Lebih 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 Parah Memasuki Apalagi Orang Sudah Menolak Kristus Menolak Bertisan Kemudian Apakah Dia Melakukan Matius 6 Ayat 16 Dan Apabila Kamu Berpuasa Janganlah Memu Kamu Seperti Orang Munafik Mereka Mengubah Mukanya Supaya Orang Melihat Mereka Sedang Berpuasa Aku Berkatamu Sesungguhnya Mereka Sedang Merupanya Tetapi Kami Bilang Kau Berpuasa Menyakilah Kepalamu Dan Cucilah Mukamu Supaya Jangan Dilihat Oleh Orang Bahwa Engkau Sedang Berpuasa Melainkan Hanya Oleh Bapamu Yang Ada Di Tempat Tersembunyi Maka Bapamu Yang Melihat Dan Tersembunyi Akan Membalas Kepadamu Apakah Kainama Dan Teman-temannya Mau Menyapa Allah Itu Bapak Apa Mau Apakah Mereka Berpuasa Dengan Sembunyi Dalam Hati Dalam Ketenangan Ya Syukur Kepada Allah Tahun Ini Tidak Ada Sepanduk Sepanduk Mati Orang Berpuasa Jadi Ukuran Mengikuti Yesus Itu Bukan Semata-mata Hanya Percaya Pada Allah Yang Esa Orang Percaya Kepada Setan Pun Setan Pun Tahu Bahwa Allah Itu Esa Dan Mereka Gemetar Ketakutan Tetapi Standar Untuk Mengikuti Yesus Itu Adalah Percaya Dan Di Baptis Lalu Hidup Baru Menjadi Anak Anak Allah Begitu Saya Pikir Beberapa Catatan Untuk Ustadz Kayanama Kalau Ini Live Di Youtube Saran Saya Pesan Saya Selagi Masih Hayat Di Kandung Badan Bertobat Setelah Kayanama Ingat Baptisan Yang Pernah Kamu Terima Itu Akan Menjadi Kan Laknat Bagimu Ketika Kau Menyangkal Baptisan Itu Karena Baptisan Itu Bukan Hanya Sekedar Bukan Hanya Sekedar Mandi Air Tetapi Di Sana Roh Hidup Baru Mati Dalam Kristus Dan Bangkit Dalam Kristus Bersama Dengan Kristus Mereka Yang Menolak Menyangkal Baptisan Adalah Mereka Yang Menolak Kematian Kristus Dan Menolak Dibangkit Dan Bersama Dengan Kristus Artinya Apa Kebinasan Kematian Kekal Bagimu Ustadz Kayanama Demikian Terima 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 Romo Petro Penjelasan Ada Teman Teman Yang Mau Nambahkan Lagi Saya Pikir Kita Selesaikan Dulu Videonya Baru Nanti Kita Tangkapi Lagi Terakhir Supaya Nanti Bisa Kita Buka Ke Diskusi Kita Selesaikan Aja Videonya Ini Sedikit Lagi Kok Ya Sudah Sudah Dapat Ya Ya Jadi Bukan Izin Tanya Tenang Nanti Habis Ini Berdasarkan Bacaan Ustadz Harim Boleh Ketik 1 Petrus 4 16 1 Petrus 4 16 Ustadz 1 Petrus Pasal 4 Ayat 16 Tetapi Jika Ia Menderita Sebagai Orang Kristen Maka Janganlah Ia Malu Melainkan Hendaklah Ia Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus Itu Nah Ini Jadi Pertanyaan TB Itu Tahun 1974 Itu Yang Sebelah Kiri Ada Konteks TB TB Itu Terjemahan Baru Tahun 1974 Lembaga Alkitab Indonesia Di bagian Bawah Menyatakan Melainkan Hendaklah Orang Kristen Itu Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus Dalam Nama Nabi Tadi Kita Cari Artinya Sampai Bahasa Ibraninya Bahasa Yunaninya Kalau Enggak Ngerti Juga Sesudara Kristen Masih Bertahan Juga Yaitu Urusan Antum Sama Allah Saya Tidak Memaksa Ya Pazakir Inam Antamuzakir Aku Sudah Sampaikan Saja Kepada Sesudara Kemuslimin Dan Muslimat Ya Mari Kita Lihat Ini Ya Mari Kita Lihat Orang Kristen Itu Menurut Ajaran Petrus Hawariun Terdekat Dari Jesus Yang Paling Dipercaya Oleh Jesus Oleh Isal Masih Dia Bilang Apa Orang Kristen Tuh Tidak Boleh Malu Kenapa Karena Orang Kristen Adalah Orang Yang Memulihkan Allah Dalam Nama Nabi Bukan Cuma Dalam Nama Yesus Bukan Karena Disitu Yesus Tidak Ada Namanya Disitu Ditulisnya Kristus Arti Kristus Pelan Pelan Ulang Lagi Biar 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 Masuk Arti Kristus Itu Nabi Tadi Kita Udah Baca Nabi Artinya Jadi Ketika Disebut Yesus Kristus Maka Itu Betul Orang Kristen Tidak Salah Yesus Kristus Betul Artinya Yang Berbeda Artinya Itu Yesus Nabi Bukan Menurut Kainama Bukan Menurut Islam Bukan Menurut Ayah Sophia Bukan Menurut Pengetahuan Anda Sendiri Kristus Itu Artinya Nabi Orang Kristen Itu Memuliakan Allah Bukan Memuliakan Yesus Memuliakan Allah Dalam Nama Nabi Orang Muslim Memuliakan Isa memuliakan Isa alaihissalam di dalam nama Rasulullah Muhammad SAW yang adalah khataman Dabi'in memuliakan Isa alaihissalam di dalam nama Rasulullah Muhammad SAW yang adalah khataman Dabi'in Oke aku tahu maksudnya Meninggikan Allah di dalam nama Yesus Meninggikan Isa di dalam nama Muhammad Apa Muhammad nyebut berarti Yesus lebih tinggi daripada itu indikasi dari kalimatnya Oke 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 siapa Pak Petro masih mau diulangi lagi mungkin orang-orang belum connect Ini coba saya putar ulang ya di akhir-akhir ini kalimatnya aku heran juga lihat kawan ini Itu artinya Nabi orang Kristen itu memuliakan Allah bukan memuliakan Yesus memuliakan Allah Dalam nama Nabi orang Muslim memuliakan Isa alaihissalam di dalam nama Rasulullah Muhammad SAW yang adalah khataman Dabi'in Kena mulut sendiri Lihat ya Orang Muslim memuliakan Isa alaihissalam di dalam nama Rasulullah Muhammad SAW yang adalah khataman Dabi'in Berarti gak? Baik, syukur Nabi SAW Oke udah Itu aja dia udah ngomong udah salah Gimana? Oke oke, siapa menanggapi silahkan Boleh Silahkan Jadi kembali ke 1 Petrus 4 ayat 16 itu Tetapi jika ia menderita sebagai Kristen Maka janganlah malu Melihatnya tidaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Jadi memang ada keblunderan berpikir Istilah-istilah yang mereka tidak mengerti Siapa nama Kristus? Karena Kristus itu bukan nama Siapa nama Kristus itu? Nama Kristus itu adalah Yeshua Nama Kristus itu adalah Yesus Bukan Nabi Tidak ada data yang mengatakan bahwa nama Kristus itu artinya Nabi Bahkan dalam surat Quran tadi yang sudah kita angkat pun Kita bahas Ismuhu Al-Masiyah Ibn Mariam Bahkan dalam Quran sendiri Al-Masiyah atau Kristus itu Dianggap nama Tetapi sebenarnya itu bukan nama Nah kalau dia menerjemahkan itu Nabi Kalau dia menerjemahkan itu Nabi Untuk membelokkan Seolah-olah bahwa Semua orang Semua orang akan Membelokkan Allah dalam nama Nabi Nama Nabi Lalu disebut junjungannya Sejak kapan Sri Baginda Itu bergelar Al-Masiyah Sejak kapan Sri Baginda Bergelar Kristus Tidak pernah Maka sebenarnya Ustadz ini Selain mau membodohi Teman-temannya Sekaligus menjurumuskan Seolah-olah dia sedang Digunakan Tuhan Dengan tidak kesadarannya Agar semua pendengarnya Memuliakan Allah Dalam nama Kristus Memuliakan Allah Dalam Kristus Dan jelas bahwa Allah disana Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Yesus mengatakan Allah itu adalah Bapaknya Maka sekali lagi Dia menjurumuskan pendengarnya Untuk Dalam kesesatan yang benar Kenapa saya katakan Kesesatan yang benar Karena pendengarnya diajak Untuk menerima Allah Sebagai Bapak Dan Mengajak para pendengarnya Untuk memuliakan Allah Di dalam nama Kristus Siapa nama Kristus itu Nama Kristus itu adalah Al-Masiyah Demikian Silahkan yang lain Nama Kristus itu Adalah Yesus Pak Disitu Betul Ah itu Jadi Desebutkan nama Raja Rajanya siapa Salomo Ah itu Begitu Nama Rajanya siapa Makanya ada Siapa Makanya ada disitu kan Dalam nama Kristus itu 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 menunjuk Ya Yesus namanya Kasian Pendengarnya itu Oke Siapa lagi Mau menanggapi Bro Rahmat Silahkan Oke Itu memuliakan itu Memuliakan Allah Ya itu dari Dari Kristus Memuliakan Apa namanya Itu memuliakan Allah Dalam hal ini Allah dimuliakan Maksudnya Bapak Di Di lain stisi Allah Yaitu Bapak Juga memuliakan Anaknya Jadi ini Ada timbal balik Saling Saling memuliakan Itu terjadi Tertulis di Yohanes 17 Ayat 1 Oke Bro Domba bisa share Bro Domba bisa share Enggak Oh iya oke Silahkan Kalau mau share Oke 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 Yohanes 17 Ayat 1 Ada Ada Nama ini Aku kenal Freedom Indonesian Faith ini Namanya Aku kenal loh ya Di jaman Facebook Apakah benar orangnya Gak tau lah Aku mau share Alkitab dulu Salam bro Demikianlah Kata Yesus Ya silahkan Dibaca Kalau mau Silahkan Oke sayang Demikianlah Kata Yesus Lalu ia Menengadah ke langit Dan berkata Bapak Telah Tiba saatnya Permuliakanlah Anakmu Supaya Anakmu Mempermuliakan Engkau Jadi Dalam hal ini Bapak dan anak Itu saling Memuliakan Bukan hanya Bapak dimuliakan Tapi anak Juga dimuliakan Jadi Ya begitu Cara Kainama Menekankan Maksud Niatnya Untuk memuduhi Orang Adalah dengan Cara Mengutip Satu ayat Tidak Mengutip Yang lain Yohanes 8 54 Juga Sama bro Ya Yohanes 8 54 Coba Biar kita Kasih Datanya 54 Lanjut Aja bro Bacakan Jawab Yaitu Jikalau Aku Memuliakan Diriku Sendiri Maka Kemuliaanku Itu Sedikitpun Tidak Ada Artinya Bapak Akulah Yang Memuliakan Aku Tentang Siapa Kamu Berkata Dia adalah Allah Kami Nah Yang sama Terima kasih Pak Konfirmasinya Bapak pula yang Memuliakan aku Jadi Yesus Memuliakan Bapak Bapak Memuliakan Yesus Ya Intinya Adalah Lagi-lagi Niat Membodohi Pembaca Terima kasih Sebentar Sebentar Ada lagi Mau Bicara Ini Aku Kenal Kenal Namanya Ini Jika Dispeak Muslim Boleh Enggak Menanggapi Sebentar Sebentar Kau bukan Muslim Sadat Dulu Kalau kau Muslim Yang Benar Sadat Dengar Ayat 23 Sadat Nanti Sahadat Saadat Napa Itu Kalau dilepati Orang Nanti Sahadat Saadat Gimana Tadi Sahadat Nggak Tahu Islam Sudah Diam Dulu Sebentar Sahadat Mana Itu Sudah 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 Sementara Muslim Kamu Belum Bukan Sabar Oke Silahkan Domba Bisa share dulu Iwanis 5 23 Iwanis 5 23 Nanti Iwanis 5 23 Iwanis 5 23 Pak Rahmat Sudah Selesaikah Ini Lihat ya Oke Supaya Semua Orang Menghormati Anak Sama Seperti Mereka Menghormati Bapak Barang Siapa Tidak Menghormati Anak Yesus Ia Tidak Akan Menghormati Bapak Yang Mengutus Dia Jadi Saling Menegaskan Jadi Memang Yang Mau Saya Sampaikan Ahmad Kainama Kamu Cerdas Bagi Orang Yang Tak Mau Berpikir Kamu Cerdas Bagi Orang Yang Tak Bisa Menggunakan Otak Saya Kasihan Sama Mereka Mereka Yang Percaya Kepadamu Mereka Orang Yang Lugu Mereka Orang Yang Polos Tapi Kamu Dipakai Iblis Menjadi Alat Untuk Membodohi Bahkan Menyesat Mereka Ingat Ahmad Kainama Upah Amu Adalah Kamu Akan Dimasukkan Kedalam Kebinasaan Karena Yesus Mengatakan Barang Siapa Menyesatkan Salah Seorang Dari Paling Kecil Yang Paling Lemah Ini Lebih Baik Batu Kilangan Dikatkan Pada Lehernya Sepanjang Videomu Kalau Ditonton Itu Satu Jam Setengah Itu Ya Kalau Ditonton Semua Saya Hanya Cuplik Hal Yang Perlu Untuk Kita Bahas Sudah Cukup Mewakili Menurut Saya Dari Semua Apa Yang Kau Sampaikan Disitu Kau Bahas Kitab Suci Kalau Kami Buat Seperti Itu Kau Dengan Kawan Kawan Orang Yang Polemikus Kolok Kolok Semua Itu Kau Akan Melakukan Tindakan Tindakan Yang Jadi Itu Sampaikan Samamu Kalau Kamu Memang Masih Punya Otak Dan Otak Itu Di Kepala Mari Dialog Mari Kita Diskusi Kami Siap Membantu Kamu Untuk Kamu Menyadari Bahwa Apa Yang Kamu Ajarkan Tentang Kekristianan Bukanlah Ajaran Kristen Tetapi Adalah Ajaran Setan Yang Pura-pura Kamu Mengklaim Itu Ajaran Kristen Itu Ajar dari Saya Dari Teman-teman Mungkin Ada Mau Disampaikan Apakah Kata Penutup Penutup Oke Silahkan Oke Jadi Saya Hanya Beberapa Kalimat Saja Satu Saya Hanya Menyajikan Logika Berfikir Yang Cerdas Dan Waras Bagi Para Pendengar Kainama Perhatikan Semua Penjelasan Kainama Tidak Menyajikan Pembenaran Justifikasi Dari Sumber Islam Semua Klaim Klaim Tafsir 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 Tidak Satupun Yang Didasarkan Atau Mendapatkan Pembenaran Dari Ayat-ayat Yang Harusnya Adalah Ayat-ayat Suci Bukan Kayaknya Satu Tanda Tanya Besar Bukan Kayaknya Satu Usaha Penggiringan Pendengar Kepada Kesesatan Agama Itu Sendiri Ketika Saya Menjelaskan Agama Saya Dan Mengutip Ayat-ayat Kitab Suci Orang Lain Saya Harus Memastikan Bahwa Kitab Suci Orang Lain Itu Tidak Sesuai Dengan Agama Saya Tidak Sesuai Dengan Kitab Suci Saya Atau Sesuai Dengan Kitab Suci Saya Itulah Yang Disebut Dengan Komparasi Membandingkan Tetapi Kalau Tidak Ada Satupun Klaim Yang Mengatakan Bahwa Memuliakan Allah Melalui Kristus Tanpa Ada Dalil Kitab Suci Yang Agama Yang Baru Dianud Silahkan Berfikir Saudara-saudara Sampai Kapan Kalian Mau Dimanfaatin Ditipu Sama Para Mualaf Yang Memang Tidak Punya Pekerjaan Selama Menjadi Kristen Tidak Mempunyai Apa-apa Selain Hanya Mencoba Menyambung Hidup Melalui Berdagang Memuaskan Hati Perasaan Kalian Demikian Terima kasih Boleh aku Sedikit aja Silahkan Kalau bisa Resen dulu Supaya Pak Rahmat Ada mau disampaikan Pak Rahmat Cukup Kalau enggak Biar saya turun Saya sampaikan Yang tadi itu Yang menghormati Yohanes 5 Ayat 23 Ini biasa Saya sampaikan Ke muslim Bahwa Pernyataan Yesus Itu adalah Bahwa Dia Kualitasnya Sama dengan Bapak Barang Siapa Tidak Menghormati Anak Ia Tidak Menghormati Bapak Supaya Semua Orang Menghormati Anak Sama Seperti Menghormati Bapak Jadi Menghormati Dalam hal ini Saya bertanya Kepada muslim Bagaimana Menghormati Allah Menghormati Bapak Dihormati Sebagai Malaikat Dihormati Sebagai Nabi Dihormati Sebagai Apa Sebutkan Aja Apa Atau Bapak Dihormati Sebagai Allah Tekst Yunaninya Disitu Pak Itu Memakai Kata Timau Itu Bisa Bersujud Bisa Menyembah Bisa Memuji Bisa Memuliakan Artinya Apapun Itu Artinya Yesus Berkata Perlakuan Kepada Anak Sama Seperti Persis Seperti Kepada Bapak Berarti Berarti Orang Yang Menghina Yesus Sama Dengan Menghina Bapak Di Surga Artinya Jangan Lagi Kau Main Main Sama Yesus Karena Kau Pasti Berhadapan Dengan Bapak Di Surga Kainama Tidak Menghormati Yesus Artinya Kainama Tidak Menghormati Bapak Itu Sama Kelasnya Itu Sama Terima Kasih Oke Bagus Kali Silahkan Domba Oke Kalau Yang Mau Menyampaikan Sesuatu Silahkan Resen Kawan-kawan Jadi Ada Ada Di kolom Chat Aku kan Yang Ngomong Lanjut Lanjut Jadi Di kolom Chat Ini Ada Lupa Namanya My love Mungkin Itu Sepemahaman Dari Aku Dulu Aku Juga Gak 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 Suka Gak Senang Ini Aku Tapi Mungkin Teman-teman Bagaimana Aku Pertanyaan Ini Juga Kukasih Ke Teman-teman Kenapa Di Tanggalan Itu Dituliskan Isa Apa Hari Lain Isa Almasih Hari Kenaikan Isa Almasih Aku Gak Suka Karena Apa Aku Tahu Bukan Dia Yang Ku Imani Tapi Oke Tapi Kalau Disini Sekarang Itu Penyampaian Teman-teman Sudah Aku Sampaikan Itu Sama Pemamanku Dari Dulu Kenapa Tidak Ditulis Hari Kelahiran Yesus Kristus Hari Kenaikan Yesus Kristus Kenapa Isa Masih Ada Apa Tapi Oke Lah Kami Gak Bukan Persoalan Tapi Kalau Tanya Sama Aku Tolong Diganti Kasih Nama Yesus Disini Oke Domba Terima kasih Lanjut Oke Silahkan Agus Oke Ini Sangat-sangat Brilliant ya Sekarang kita Mengatakan bahwa Kembali lagi Kepada Nama ya Sebenarnya Sebenarnya Nama ini Tidaklah Menjadi Persoalan Yang Sangat Perlu Dipermasalahkan Hanya Saja Mungkin Respect On The Respect And Tidak Respect Sebenarnya Nama Isa Al-Masih Itu Dari Bahasa Arab Dan Kembali Lagi Nama Yesus Kristus Itu Ketika Kita Sudah Memodernisasikan Atau Sudah Melekat Sama Saja Ketika Apa Namanya Ke Nabi Kita Yesus Kristus Mengatakan Waktu Dia Disalipan Dia Mengatakan Eloi Eloi Lama Sabat Tani Atau Allah Bapak Abah Abah Bapak Jadi Sekarang Ini adalah Allah Itu adalah Bapak Yang kita Sembah Yang kita Puji Dan Dia yang Paling Teratas Nah Bagaimana Seorang Malaikat Ya Seorang Malaikat Bersama Dengan Nabi Yang Lain Tetap Sama Adalah Kodranya Menghargai Menghormati Dan Menikmati Kehidupan Tersebut Hanya Saja Yang Perlu Harus Perlu Diketahui Buat Ya Boleh saya Lanjut Yang Perlu Harus Diketahui Bahwasannya Ini kita Kan Kembali Kepada Yang Tadi Siapa Tadi Kayak Nama Ya Dia Harus Menatapi Dan Harus Menyerahkan Diri Harus Yang Namanya Tidak Boleh Menyangkal Kesucian Saya mempunyai Untuk Pertobatan Buat orang-orang Seperti ini Di dalam ratapan Ayat 1 Betapa Sunyi Yerusalem Sekarang Ini Kota Yang Dulu Ramai Sekali Dahulu Unggul Di antara Bangsa Bangsa Kini Menjadi Seperti Janda Dahulu Kota Yang Paling Dipuja Kini Menangis Sedih Air Mata Berderai Tak Seorang Dari Pekasih Yang Menghibur Dia Dia Dihanatikan Terbalik Menjadi Lawan Penduduk Yehuda Meninggalkan Negerinya Karena Diperbudak Dengan Sengsara Kini Mereka Tinggal Di antara Bangsa Bangsa Tanpa Tempat Yang Memberikan Damai Sentosa Musuh Mengepung Mereka Pada Waktu Sengsara Musuh Musuhnya Berjaya Karena Berhasil Menguasanya Tuhan Membuat Dia Menderita Karena Sangat Banyak Dosanya Penduduk Telah Ditawan Dan Diakut Dalam Pembuangan Maksud Dalam Ayat Ini Adalah Dimana Kita Setiap Kita Berbicara Mempunyai Hal-hal Daya Dosa Pelakuan Dosa Semua Bersifat Dosa Jadi Yang Saya Takutkan Kepada Bung Tainama Adalah Dosa Telah Di Depan Matanya Terima Kasih Dosa 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 Dosa